Intro Baik pertanyaan kedua Assalamualaikum Buya Saya Firdaus dari Medan Saya seorang pelajar SMA Sekarang saya masih sekolah Tahun depan saya disuruh orang tua Untuk melanjutkan kuliah Tapi sekarang saya lebih menginginkan Berguru dengan guru agama Saya mulai berpikir ilmu agama Adalah yang paling penting sebagai umat Islam Tapi saya tidak boleh Buat keputusan Karena orang tua saya lebih mengharapkan saya Untuk sambung belajar Kekuliah daripada mondok berguru Dan karena saya merupakan Anak sulung dan orang tua Mau saya jadi contoh untuk adik-adik Supaya belajar tinggi-tinggi Semata-mata Jadi biarpun belajar agama tapi kuliah Pertanyaan saya Buya Apakah saya berdosa sekiranya Orang tua saya kecewa Karena saya tidak turuti kehendak mereka Dan berkeras untuk pilih jalan saya Apakah betul kalau mau belajar ilmu agama Semestinya ke pondok Karena yang saya-saya paham Kualitas baik ilmu agama adalah dengan berguru Baik Bismillahirrahmanirrahim Itu kalau perintah orang tua Anda hanya Anda mematuhi Jangan Anda bikin sakit orang tua Gara-gara Urusan kuliah bukan sesuatu yang haram Kecuali kuliahnya adalah kuliah untuk belajar membunuh orang Kuliah akan sesuatu yang baik Antara Perduain Jadi kuliah adalah perintah dari orang tua Yang semula adalah hal mubah Menjadi wajib Anda patuh kepada orang tua Satu Kemudian Anda juga punya keinginan Anda memenuhi keinginan orang tua Anda Kuliah Di sisi lain Anda punya keinginan Dan di situ Keinginan Anda Yaitu ingin belajar agama Pengen mondok Ada pilihan sebetulnya Anda bisa penuhi keinginan Anda Dan keinginan orang tua Anda Cari sekuliah yang bisa mondok Apa susahnya Semuanya dapat Anda punya keinginan terpenuhi Kemudian orang tua Anda Yang menginginkan Anda sebagai seorang sarjana Mungkin begitu ya Maka Anda mendapatkannya Itulah anak yang cerdas Keinginannya tetap terpenuhi Tidak boleh Tidak mau Aku begini Ambil Agar orang tuamu senang Kemudian di sisi lain Keinginanmu untuk Belajar kebenaran Belajar kebaikan Dari pondok pesantren Akan Anda dapatkannya Kemudian selanjutnya Bahwasannya Apakah belajar agama Itu harus di pondok pesantren Oh tidak Pondok pesantren tak bisa menampung Al-Baca saja Nampung berapa Daftar gak diterima semuanya Tidak Belajar agama Tidak harus mondok Tidak harus singgal di pondok pesantren Cuma Di pondok pesantren Memang Banyak pendukung Pendukungnya Sehingga Kalau belajar di pondok itu Dengan belajar di luar itu beda Kalau di luar mungkin butuh waktu 2 tahun Di pondok bisa 1 tahun Bisa lebih praktis Karena apa Banyak pendukungnya Di pondok Misalnya ada aturannya Tidak boleh nonton televisi Tidak boleh keluar selarangan Kemudian ibadahnya dikontrol Itu latihannya lebih cepat Kalau berada di pondok pesantren Tapi untuk adik-adikku Anak-anakku semua yang Di luar pondok pesantren Dan tidak bisa masuk Pondok pesantren Ketailah Untuk menjadi seorang yang baik Tidak harus Anda masuk pondok pesantren Cuma Di pondok pesantren Memang disitu ada tadi Pendukung-pendukung Untuk Untuk mudah mendapatkan ilmu Dan Membina akhlak Ada di pondok pesantren Tapi orang berakhlak Di luar pondok bisa Tapi anda harus Bergabung dengan guru dong Guru yang benar Akidah yang benar Mulai dari anda Menghadiri majlisnya Setelah anda menghadiri majlisnya Anda tanamkan Kecintaan kepada guru Agar anda punya ikatan Dengan seorang guru Sehingga kemanapun Engkau pergi Engkau masih Berurusan dengan guru tersebut Dan kemudian Bercita-cita Lata bisa mengabdi Kepada guru tersebut Karena Karena anda tidak tahu Setelah hari ini Apa yang anda miliki Mungkin setelah ini Akan menjadi orang kaya raya Maka ketahilah Karena anda sudah Mengikat dengan seorang guru Maka anda menjadi Seorang kaya Yang mengabdi kepada Perjuangan seorang guru Anda harus punya ikatan Dengan seorang guru Bukan hanya belajar-belajar Mohon maaf Belajar di kampus Kalau tidak punya ikatan Baten Itu hanya mendapatkan Ilmu akal Mana hati Makanya kami himbo Belajar di kampus Itu adalah untuk Menguap wawasan Tapi anda harus mengikat Dengan seorang guru Namanya Murabbi Sehingga kalau orang punya Cinta kepada seorang guru Itu kadang-kadang Belum sampai ngomong Pun sudah berubah Perlakunya Ketemu tak sudah Berubah Karena ada ikatan batin Makanya syarat Menuntut ilmu Adalah harus ada Mahabbah kepada guru Dan untuk punya Mahabbah harus Dia mengikat Dengan guru tersebut Mengikat dengan khidmah Dengan perjuangan Tidak cukup Tidak cukup Anda belajar Anda belajar Hanya menjalankan belajar Belajar Tidak ada ikatan Tidak ada ikatan Tapi kalau anda mengikat Antara anda dengan guru Dimanapun anda berada Guru yang soleh Di rumah Di kiri kanan anda Tidak perlu jauh-jauh juga Yang penting Anda harus mengikat Dan anda hormat Dengan guru Anda cintai guru tersebut Dan anda harus tahu Guru anda bukan malah ikat Guru anda tentu punya kekurangan Tutup dari kekurangannya Asalkan bukan Maksiat yang terang-terangan Gurunya mabuk Ya jangan Bukan gurumu itu Coal-coal Coal-coal perempuan Bikin coal Bukan Kalau guru punya kesalahan Sedikit-sedikit Ya namanya manusia dia Kadang-kadang kita juga Salah menjadi guru Seolah gurunya harus malah ikat Salah sedikit saja Mesti tinggalkan Oh tidak begitu Akan tapi ini ujian Bagi seorang murid Tapi yang jelas Tidak harus Pasok moda pesan Tidak akan Tapi anda harus punya ikatan Banyak sebagian Anak-anak muda Yang belajar Misalnya Ada kisah Seorang 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 Pakar Ilmu kebidanan Yang ada di Arab sana Profesor Ali Albar Beliau adalah seorang Pakar-pakar medis Akan tapi Beliau menjadi seorang Yang khusus Karena apa? Dia mengikat dengan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Ada juga seorang Pakar-pakar itu Ternyata Diam-diam Dia punya ikatan Dengan seorang guru Sehingga itu adalah Kalau bahasa Bahasa gaulnya Guru spiritual Sudahlah Kita guru Guru yang dia cintai Itu penting Jadi tidak cukup Kita menghadiri majlis Begitu Tidak ada ikatan Sama sekali Makanya Menggersepnya Kurang Ibaratnya Kata Dalam dunia terbiah Ibaratnya Gurumu itu adalah Yang punya aliran Restrik yang besar Biarpun kamu punya Lampu Berapa ribu watt Kalau tidak kau sambungkan Gak akan bisa nyala Memang kau bisa mendapatkan Sinar yang ada disitu Tapi gak bisa berbeda Di saat kau menyambungkan Dirimu dengan seorang guru Sehingga setiap hari Kau mendoakan guru tersebut Setiap hari kau Perasaan Mengingatkan Perasaan Baik kepada guru tersebut Setiap hari Engkau berus Berpikir Bagaimana aku berjuang Untuk guruku Nah ini pengikat Sehingga dalam dunia terbiah itu Adalah khidmah Khidmahnya seorang murid Dengan guru itu Adalah diam-diam Mengikat Yang tidak bisa lepas Sampai kapanpun Mengikat khidmah itu Bukan menjadi budaknya Berpikir Apa yang bisa dilakukan Sehingga banyak Sebagai orang itu Datang pada seorang guru Guru Saya punya keahlian begini Bisa anda berdayakan Bersama anda Wahai guru Oh iya Mengikat begitu Ini jadi Tidak harus mondok Tapi kalau tidak mondok Ada harus mengikat Diri anda Dengan seorang guru Yang dialahkan Memimbing anda Bahkan kalaupun Anda misalnya Setelah lulus kuria Ingin bekerja pun Tanyakan kepada gurumu Kalau anda tidak Tanya saja Khawatir anda Menyembunyikan kebusukan Nanti takut dilarang Sama guru saya Anda tidak pengen selamat Kalau begitu Jadi anda terang-terangkan guru Saya ingin kerja di sini Bahkan sampai Mau menikah pun Dia bertanya Oh tinggal rumah pun Dia bertanya Karena apa Kalau jauh dari guru Mungkin saya tidak ada Memimbing Jadi mengikat Kepada guru Ini adalah penting Biarpun seorang tersebut Tidak belajar di pondok Tapi punya ikatan Itu menjadikan dirinya selamat Wallahuaklam bis sawab Wallahuaklam bis sawab Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.